Hai geng guys, welcome back again with me, Tia Sesuai judulnya, hari ini aku bakalan bahas current skin care Yang emang produk ini udah aku pakai selama 2 mingguan lebih Dan aku sempet cerita sama kalian, kalo sekarang ini aku lagi concern banget Buat ngatasin bekas jerawat Yang emang literally kalian sering banget request cara untuk hilangin bekas jerawat gimana So, sebelum videonya dilanjut, kalian bisa bakal subscribe dulu channel aku Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng Jadi produk-produk skin care yang mau aku bahas di video kali ini adalah produk dari Magiglue Nah ini dia, produknya cuma 4 macem aja, gak banyak-banyak Tapi ini bener-bener mengubah kondisi kulit aku Buat temen-temen yang baru pertama kali denger brand Magiglue ini, dia ini adalah brand skin care lokal yang emang concern banget untuk skin care pencerah wajah Yang aku tau sih mereka ada beberapa skin care buat acne nya juga Tapi yang emang booming banget sampe bikin aku penasaran dan aku coba ini Si whitening seriesnya ini gengs Kenapa aku pengen banget coba dan memberanikan diri coba? Karena dia ini halal, sudah terdaftar di POM dan juga bebas merkuri Bahkan ada sertifikatnya di instagramnya mereka Jadi aku percaya banget sama si Magiglue ini kalau mereka ini gak abal-abal Oke jadi si whitening series dari Magiglue ini punya 4 produk andalan Yang pertama ini ada sabun mukanya jelas Terus ada whitening serumnya Ada krim siang dan juga krim malam Sekarang aku mau bahas dulu si sabun mukanya Menurut aku sabun mukanya si Magiglue ini bener-bener sabun muka idaman semua orang Semua orang tuh pengen banget pakai facial wash Yang finishnya tuh bener-bener bikin kulit lembut, cerah dan calming Ya gak sih? Nah si facial washnya Magiglue ini punya karakter persis kayak gitu gengs Jadi pas dipakai dia ini busanya lembut banget Texturnya gel, warna bening Pas dibusain pun dia gak busa yang foamy, hardcore gitu Bener-bener gak sama sekali Dan pas nyampe di kulit bener-bener bikin segar Bisa ngangkat kotoran-kotoran di wajah kita dengan sempurna Walaupun memang kalau makeup yang waterproof dia gak terlalu jago Tapi memang aku saranin untuk makeup waterproof kalian mesti banget pakai double cleansing dulu Dan step selanjutnya baru dilanjutin pakai si sabun muka Magiglue ini Next produk kedua yang mau aku bahas adalah si whitening face serum Oke jadi si Magiglue whitening serum ini dia punya ingredients utama Alfa arbutin dan juga retinol Wow bener-bener perpaduan yang indah banget Alfa arbutin dicampur sama retinol kebayang gak sih hasilnya akan kayak gimana Jadi si whitening serum ini dia punya neto 10ml Bener-bener cuman sedikit gengs aku pun pakai dia tuh irit-irit banget Karena memang satu kali pump aja itu udah bisa menyebar sempurna ke seluruh wajah kita Teksturnya tuh gel agak watery juga Jadi pas di slide gini tuh bener-bener langsung menyerap sempurna ke kulit Gak ninggalin rasa lengket, gak ninggalin rasa gerah Apalagi greasy gitu gak ada sama sekali Jadi after pakai dia tuh bener-bener gak kerasa seperti pakai apa-apa Sedangkan manfaat dari ingredientsnya sendiri dia ini bisa buat melembabkan, mencerahkan Terus dia tuh bisa ngebantu apa ya menangani kerutan-kerutan gitu Karena dia ini mengandung kolagen juga, gila kan Next yaitu ada whitening day cream dari Magiglue Nah ini tuh menurut aku spesial banget Karena di dalam sini ada beberapa ingredients yang memang jarang ditemuin di skincare-skincare pada umumnya Kalau si Alfa arbutin memang seterkenal itu untuk mencerahkan kulit Tapi di samping Alfa arbutin ternyata dia mengandung root extract yang mengandung antioksidan tinggi Dimana si root extract ini tuh bagus banget dipakai buat kalian yang punya kondisi kulit sensitif Bisa dipakai juga buat oily skin, bahkan bisa dipakai juga untuk dry skin Saking bagusnya dia, jadi dia bisa masuk ke kondisi kulit manapun gitu loh gengs Dan ujung-ujungnya tuh dia bikin kulit kita jadi lebih kenyal, lembab, dan juga mencerahkan of course Nah selain si root extract ini ada ingredients lain yang lebih aneh lagi namanya Sabi White Aku pun baru pertama kali denger ingredients skincare namanya Sabi White Jadi buat temen-temen yang belum terbiasa dengan nama Sabi White Sabi White ini merupakan extract dari tumbuhan kunyit Kunyit yang biasa dipakai masak atau bikin jamu itu loh Nah itu extractnya dinamain Sabi White Sedangkan si Sabi White sendiri ini biasanya dipakai untuk anti-inflammasi That's why dia ini bagus banget mengatasi masalah kulit seperti kemerahan, bekas jerawat, sensitive skin Semakin-semakin aku cinta sama dia Untuk teksturnya sendiri, si Whitening Day Cream ini dia punya tekstur yang creamy Ini agak sedikit tick atau heavy dengan warna pink yang manis banget kayak ice cream menurut aku Terus pas di-apply di kulit memang di awal agak susah gitu di blendnya Makanya aku saranin kalian sebelum pakai si day creamnya ini pastiin kulit kalian udah lembab banget Jadi jangan sampai kalian ngeskip pemakaian serumnya oke Nah karena teksturnya yang sedikit berat Jadi pas nempel di kulit pun dia ngasih efek yang lumayan tick gitu loh Nggak ngasih efek geram nggak, nggak ngasih efek apa, greasy nggak Tapi baiknya supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu hingyai gitu ya kalau bahasa Sunda Baiknya after pakai dia langsung di-set aja pakai loose powder Dan setelah di-set itu kulit kalian akan kelihatan lebih indah Karena dia pun ini punya tone up efek yang artinya after pakai dia tuh nggak mesti pakai apa-apa lagi Kulit kalian akan terlihat jauh lebih cerah dibandingin sebelum pakai dia Dan yang terakhir ini ada si Maggie Glow Whitening Night Cream Berbeda dengan si day creamnya, si night cream ini dia punya tekster yang lebih light, lebih watery, lebih lembut, lebih mudah di-aplikasiin Kayanya karena dia ini dipakai malam hari, jadi si Maggie Glow bikin dia dengan tekster senyaman mungkin gitu loh Biasanya kan kalau cream-cream yang dipakai malam hari tuh lengket, udah lengket, greasy, terus bikin gerah, bikin keenak Pas tidur tuh kayak si kulit kita tuh nempel di bantal kayak semua debu-debu di bantal tuh pop gitu nempel di pipi Iya nggak sih? Nah dia ini nggak ngasih perasaan kayak gitu sama sekali Nah jadi itu tadi review dari keempat step skincare dari Maggie Glow Dan sekarang aku mau share hasil pemakaian produk-produknya Maggie Glow tadi selama 2 minggu aku pakai Nah jadi ini dia kondisi kulit aku sebelum pakai si Maggie Glow series ya gengs Ada beberapa bekas jerawat, nggak beberapa sih lebih tepatnya banyak sekali bekas jerawat Sekitar 1 mingguan, kondisi kulit aku jadi jauh lebih indah, cerah banget Ini aku bener-bener bare face, nggak pakai apa-apa Cuman bermodalkan cahaya matahari aja, bagus banget kan Jadi beberapa bekas jerawat emang udah ilang Nggak ilang sih, lebih tepatnya memudar Terus ada beberapa breakout di bagian pipi, terus di bagian ini deket alis, terus bagian deket bibir Breakoutnya pun ilang, kayak lepas-lepas sendiri gitu loh komedonya, bagus kan Jadi aku pun agak aneh, dia ini bukan skincare jerawat Tapi kok bisa bikin si breakoutnya lepas-lepas sendiri gitu loh gengs Nah dan ini dia pemakaian setelah 2 minggu, ini bener-bener bagus banget Lebih tepatnya ini sih kalau kalian mau lihat yang sekarang kulit aku Ini bekas jerawat, aku zoom deh dikit ya Nah kalian bisa lihat disini, bekas jerawat tuh bener-bener kayak tinggal disini doang, udah nggak ada Disini udah memudar dan ini ada sedikit jerawat PMS, it's okay Terus bagian pipi sebelah kiri juga udah jauh lebih indah dari sebelumnya Which means si Maggie Glow ini bener-bener ngaruh, bener-bener ngefek atau bener-bener berfungsi sempurna di kulit aku Kalau kalian penasaran dia ini harganya berapa, yang aku tau dia ini harga satu paketnya Rp280.000 Tapi kemarin aku lihat dia lagi discount cuma jadi Rp260.000 aja Kalian bisa dapetin dia di Instagramnya Maggie Glow langsung Atau bisa langsung ke Shopee-nya, atau Lazada, atau Bukalapa, atau Tokopedia Nanti aku taruh di description box Atau kalau kalian pengen beli secara terpisah gitu, pengen coba satu-satu Kalian bisa langsung cek aja juga disana Karena aku nggak tau harga tepatnya kalau dibeli retail satuan gitu berapa Oke kayaknya segitu aja video aku kali ini Semoga video tadi bener-bener ngebantu dan ngeinspirasi temen-temen semua yang lagi cari skincare atau krim atau produk lokal pencerah wajah Atau buat anti-aging juga, atau buat penghilang bekas jerawat juga Si Maggie Glow Brightening Series ini bisa dicoba sama kalian Karena harganya pun nggak gitu mahal ya gengs Dan sebelum videonya udahan, jangan lupa di like dulu, di komen, atau di share Dan kalau kalian mau follow Instagram aku, boleh banget follow di Jadi thank you for watching, thank you for joining, and thank you for your time See you on my next video Bye Bye Even if the sun goes down on your day